Intro Ruas Tol Bawen Salatiga Sepanjang 17,6 km merupakan bagian dari jalan tol Semarang-Solo resmi mulai dioperasikan 15 September 2017 Sebagai jaringan jalan tol Trams Jawa, ruas tol ini ternyata menjadi daya tarik para pengendara, terutama mereka yang menyukai pemandangan halam Tak heran jika mereka menjuluki ruas tol ini sebagai panoramik tol roach Berikut sejumlah fakta ruas Tol Bawen Salatiga yang perlu Anda ketahui Intro 1. Membelah Hutan Masuk ruas tol Bawen Salatiga dari arah Semarang, pengendara langsung dihadapkan pada pemandangan perbukitan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan tol Bahkan jalan tol dibangun dengan membelah salah satu bukit yang dinamakan Bukit Polo Siri Melintas di Bukit Polo Siri ini, pemandangan tanah bukit yang menjulang tinggi menjadi daya tarik tersendiri Sayangnya, di jalan tol ini pengendara dilarang memberhentikan kendaraan untuk berfoto 2. Disukuhi Pemandangan Gunung Merbabu Menjelang gerbang tol keluar Salatiga, pengendara mengakhiri perjalanannya di tol Bawen Salatiga ini Dengan disajikan pemandangan langsung Gunung Merbabu yang seperti lukisan Dengan adanya pemandangan Gunung Merbabu di pintu keluar tol ini Diklaim menjadi gerbang tol Salatiga menjadi salah satu yang terindah di dunia Menyamai pemandangan jalan tol yang ada di Swiss Selain itu, Gunung Merbabu, tol Bawen Salatiga dikelilingi 3 gunung lain yang menawarkan panorama indah alami Gunung-gunung tersebut adalah sumbing, merapi, dan sendoro 3. Tarif tol termahal di jalan tol Semarang Solo Setelah jalan tol ini resmi dioperasikan, tarif yang diterapkan untuk golongan 1 adalah Rp17.500 Besaran tarif untuk ruas tol Bawen Salatiga, Seksi 3 ini dihitung berdasarkan nilai investasi yang dikeluarkan dalam pembangunannya Jika dibandingkan dengan dua seksi yang sudah beroperasi sebelumnya, yakni ruas Banyumani, Unggaran, dan Unggaran Bawen Terdapat selisih tarif yang besar Hal ini disebabkan nilai investasi untuk pembangunan jalan tol Seksi 3 ini lebih besar ketimbang nilai investasi pembangunan Seksi 1 dan Seksi 2 4. Menelan investasi sekitar Rp1,7 triliun Ruas Bawen Salatiga memiliki nilai investasi yang cukup besar karena konstruksinya cukup berat Membelah bukit dan membuat jembatan di antara lembah, ada yang harus digali dan harus ditimbun dan sebagainya Khusus untuk ruas Bawen Salatiga yang panjangnya 17,6 km kira-kira telah menyerap anggaran sekitar Rp1,7 triliun sendiri 5. Memiliki jembatan meliuk di atas lembah Di tengah perbukitan, pengendara kembali disuguhi pemandangan di atas jembatan Tuntang yang membentang sepanjang 370 meter dengan tiang penyangga ganda yang tinggi tertanam di lembah Dari atas jembatan ini terlihat pemandangan berupa kebun kopi, sungai hingga stasiun Tuntang 6. Melihat Matahari Terbit Arah ruas tol Bawen Salatiga ini menghadap matahari terbit, sehingga pengendara dapat melihat sunrise yang begitu memanjakan mata Anda harus sepagi mungkin masuk ke dalam tol ini jika ingin menikmatinya Di balik indahnya tol Bawen Salatiga, ternyata harus dilakukan pengerjaan konstruksi yang tidak mudah Karena medan kerja yang berupa perbukitan dan lembah, maka diperlukan konstruksi khusus berupa pemotongan bukit, pengurukan tanah, dan kemancangan piang jembatan yang tinggi di antara lembah Namun demikian, setelah semua proses tersebut selesai, maka para pengendara yang melewati jalan tol ini akan mengalami perjalanan yang berkesan karena disuguhi pemandangan yang indah dan alam yang asri Pembangunan jembatan Kalituntang sepanjang 310 meter di ruas jalan tol Bawen Salatiga di kilometer 37,6 desa kandangan kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah yang paling berat Bukit sepanjang kurang lebih 500 meter dan setinggi 50 meter memerlukan pemotongan dan membawa tanah jutaan kupik hasil pemotongan bukit tersebut menuju tempat yang lain Berbagai alat berat digerahkan mulai dari eksavator sampai dengan truk-truk pengangkut tanah untuk menyelesaikan proses pemotongan bukit tersebut Untuk kemudian dilakukan proses konstruksi Pembuatan tiang-tiang jembatan juga harus dilakukan di lembah Kalituntang yang tidak mudah dilakukan Dan berkali-kali saya sampaikan Kerjakan seperti ini, tol Bawen Salatiga Ini dikerjakan oleh konsursium BUMN ada BUMNnya mana ini? Jasa Marga Kemudian swastanya ada Astra Infra ada Kemudian Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah juga ada Sarana, Prasarana, Jawa Tengah Gabungan konsursium itu Mengerjakan bersama-sama Di mana-mana kita harapkan seperti itu Gabungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, semuanya gabung Kalau kita bekerja di semua lokasi Toh seperti itu Akan cepat Pembiayanya juga cepat Mengerjakan konstruksinya cepat Bayar pembebasannya juga cepat Jangan kalah Dengan negara-negara lain Kalau tetangga kita bisa, kita juga lebih dari bisa harusnya Kita ini negara besar Biaya logistik kita Transportasi barang dari satu tempat ke tempat yang lain Itu masih dua kali sampai dua setengah kali lipat Lebih mahal Dari Singapura dan Malaysia Sebabnya apa ya Jalan-jalan Bebas jambatan seperti ini Belum selesai Kalau sudah harga Pebiaya Transportasi biaya logistik Lebih mahal Artinya apa? Barang yang dibeli oleh masyarakat Juga menjadi lebih mahal Larinya ke sana Proses pertindah yang akan terus kita kerjakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.